Prediksi Line Up Timnas Indonesia 20 di Piala Asia 20 2023 Hoki Caraka dan Brandon Sandman jadi tumpuan Uzbekistan menjadi tuan rumah Piala Asia 20 yang akan berlangsung pada 1 hingga 18 Marat 2023 Timnas Indonesia 20 bergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Syria Sin sudah memanggil 30 pemain skuad Garuda untuk melakukan TC Ini bertempat di Jakarta mulai 1 hingga 28 Februari 2023 Namun, 3 pemain keturunan Indonesia, Iver Jenner, Justin Humber dan Rafa Struck tak ada dalam daftar dan kemungkinan tidak akan tampil di Piala Asia U20 Selain 3 pemain keturunan, Indonesia 20 juga kemungkinan tak bisa diperkuat oleh Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Guate Marcelino bisa saja tak bisa ikut membela Timbera Putih karena baru bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia ke MS Karienzi Dia masih membutuhkan proses adaptasi Sedangkan Ronaldo dikabarkan tinggal selangkah lagi bakal mengikuti jejak Marcelino untuk berkarir di Eropa Penyerang berusia 18 tahun itu dirumorkan bakal menjadi bagian dari klub divisi kedua Liga Turki, Borum Spor Meski Sin belum resmi mengumumkan pemain yang bakal dibawa untuk berlagak di Piala Asia U20 Namun, pelatih asal Korea Selatan itu kerap menggunakan formasi 3-4-3 maupun 3-5-2 Ini memunculkan berbagai prediksi untuk pemain yang bakal diturunkan sebagai pemain inti Terlebih, Sin kerap membuat kejutan Aditya Aryanugraha diprediksi akan menjadi keeper utama Indonesia 20 untuk berlagak di Piala Asia U20 2023 Pasalnya, keeper asal Persibaya Serba itu bisa mengambil alih posisi Cahaya Supriyadi Ini karena Persija Jakarta dikabarkan tak melepas Supriyadi untuk mengikuti TC Sedangkan Brandon Sandman, Kakang Rudianto, dan Timas Juliano Pamungkas Diyakini menjadi pemain andalan Indonesia U20 untuk mengisi lini pertahanan Lalu, posisi pemain tengah kemungkinan akan diisi Roby Darwis, Arkan Fikri, Zaki Asraf, Zanadin Faris, dan Hugo Samir Untuk lini depan, diprediksi ditempati Hoki Caraka dan Arkan Kaka Sin diperkirakan bakal menerapkan formasi 3-5-2 untuk mendominasi pertandingan Menanti duet berkelas Sandy Walsh dan Shin Pittenama di Timnas Indonesia Menanti duet berkelas Sandy Walsh dan Shin Pittenama di Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2023 Sandy Walsh dan Shin Pittenama akan menjadi nama baru di Squad Garuda Kedua pemain yang kini merumput di Eropa tersebut baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia Sandy Walsh sendiri mendapatkan status WNI pada November 2022, sedangkan Shin Pittenama pada Januari 2023 Publik pun menanti duet berkelas Sandy Walsh dan Shin Pittenama di Timnas Indonesia Sekedar informasi, Sandy Walsh harusnya bisa melakoni debutnya bersama Jordi Ahmad pada ajang Piala AFF 2022 Sayangnya Sandy Walsh gagal debut karena Kavimisalin Klub yang kini ia bela tak mengizinkannya membela Timnas Indonesia Pasalnya Piala AFF tidak masuk ke dalam agenda FIFA Karena itulah, Sandy Walsh dikabarkan akan menjalani debutnya bersama Shin Pittenama pada agenda FIFA terdekat yakni FIFA Matchday Agenda itu akan dilaksanakan pada 20 hingga 28 Maret 2023 Indra Sofri sendiri telah mengkonfirmasi bahwa Squad Garuda akan berpartisipasi dalam laga tersebut demi mendulang poin ranking FIFA Namun, Indra belum memberikan bocoran mengenai negara mana saja yang akan dihadapi Timnas Indonesia Jadi ada lawan yang dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia Dan ada juga yang dapat kita ambil poinnya Siapapun lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti adalah hasil diskusi saya dengan Coach Sintayong Ujar Indra Sofri Kami berancang meski prestasi di Piala AFF 2022 kemarin sedikit menurun Namun, lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday di bulan Maret nanti tidak jauh dari tim sekelas krusel Sembung ya Lebih lanjut, Indra Sofri juga mengatakan Timnas Indonesia akan memiliki dua pemain tambahan yang baru saja dinaturalisasi Yaitu Sandy Walsh dan Shin Pittenama Namun, semua keputusan akan kembali lagi ke pelati Sintayong Jika memang Sintayong memerlukan Sandy Walsh dan Shin Pittenama Keduanya akan segera debut Dengan begitu, mereka akan mengobati penantian para pendukung Timnas Indonesia Demikian pembahasan mengenai menanti dua perkelas Sandy Walsh dan Shin Pittenama di Timnas Indonesia Nadio semakin buruk saja sejak bluder di Vietnam Sintayong perlu ganti keeper utama Timnas Indonesia Nadio Argawinata sedang berada dalam fase menokik Dalam karirnya, performa buruk di Piala AFF terus berlanjut di Liga 1 Sintayong harus menunjuk keeper baru untuk mengisi posisi nomor 1 Timnas Indonesia Jika melihat performa Nadio Argawinata Nadio Argawinata merupakan keeper tak tergantikan Pilihan Sintayong untuk Timnas Indonesia sejak 2001 Namun, performa terkini Nadio memperlihatkan ia tidak dalam performa terbaik Ditandai dengan bluder dan banyak bobo Kipar berusia 25 tahun itu mengakhiri Piala AFF 2022 Dengan kesalahan besar yang membuat Indonesia tak gluk dari Vietnam Pada lagu kedua, semifinal di Kandang Loban Nadio terlalu pasif saat menyambut umpan lambung Vietnam pada menit awal Nguyen Tin Lin pun memanfaatkan diamnya Nadio di garisnya Untuk mengejar bola di belakang back itu Guna membawa Vietnam unggul 1-0 Vietnam akhiri laga dengan kemenangan 2-0 Sekaligus menyingkirkan Indonesia Begitu kembali ke Bali United Nadio tak langsung melakukan comeback Dan perannya digantikan Muhammad Ridho Muhammad Ridho kebobolan 3 gol dalam laga kontrapersi Jejakarta 15 Januari 2023 Sehingga Nadio langsung dimainkan pada laga kedua Kabar buruknya, Nadio tidak bisa memberikan rasa aman bagi Bali United Untuk menghadapi PSM Akasar dan Ransno Santra AFC Dalam dua laga itu, gawang Bali United bobol 6 kali Dengan Nadio berkontribusi dalam beberapa kemasukan Terakhir, Nadio memperlihatkan tangannya tak selengket biasanya Dalam menangkap bola saat Bali United menjamu Barito Putra Pelatih Stefano Curuga sebelumnya mengungkapkan Nadio sempat memiliki masalah pribadi selepas piala AFF Soal Nadio, dia punya masalah pribadi Ucap Teko 15 Januari 2023 Dia harus pulang ke rumah dan belum bergabung bersama tim Jika pemain tidak ada latihan, dia pasti tidak main Jelasnya, kondisi ini membuat status Nadio sebagai keeper utama timnas Indonesia menjadi diragukan Terlebih, Piala Asia 2023 di depan mata Di Liga 1 saat ini terdapat sejumlah keeper dengan performa meyakinkan Seperti Andri Tani Ardiasa atau Teja Paku Alam Itu juga belum menghitung dua keeper pelapis di piala AFF 2022 Yaitu Syahrul Trisna dan Mohamad Riandi Opsi lain, PSSI dapat mengambil pemain naturalisasi Dengan Sirus Margono dan Emil Audero menjadi nama terdapat Berapa sesunan pemain timnas Indonesia 20 tanpa pemain persija Sinta Yong bakal pusing Sesunan pemain timnas Indonesia 20 diprediksi akan mengalami perubahan yang signifikan Seandainya para pemain persija Jakarta tak mendapatkan izin untuk bergabung Sinta Yong memanggil 9 pemain persija untuk TC persiapan Piala Asia 20 2023 Yang akan berlangsung pada 1 hingga 18 Maret mendatang di Uzbekistan Yang menjadi persoalan pelatih persija Jakarta Thomas Doll merasa TC jelang turnamen tersebut terlalu lama karena dimulai awal Februari Sementara persija sedang bersaing di tangga juara BRI Liga 1 2022-2023 Sebagian besar mereka yang dipanggil adalah pemain kepercayaan Thomas Doll Mereka adalah Ahmad Maulana Sharif, Alfri Antoniko Saputro, Jaya Supriyadi, Donitri Pamungkas, Franky Denermisa, Ginan Jaruahyu, Mohamad Ferrari, dan Reza Aditya Nugraha Jadi jika pelatih persija Jakarta bicara seperti itu dengan mencari keuntungannya sendiri Ya sebenarnya tidak baik Ya kata-katanya untuk masyarakat Indonesia yang sedang tunggu-tunggu Piala Dunia pada Mei nanti Tutupnya Dengan demikian ada banyak sekali perubahan dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia 20 Jika para pemain ini benar-benar tak bisa mengikuti pemusatan latihan Di sektor penjaga gawang, Sinta Yong tentu tak bisa memasang cahaya Supriyadi Sehingga nama yang akan terpilih ialah Erlangga Setio Ada pun tiga nama pemain bertahan yang bakal mengisi sektor pertahanan ialah Kakang Rudianto, Brandon Sandman, dan Marcel Januar Putra Brandon Sandman akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Mohamad Ferrari Yang tak bisa mengikuti TSE Timnas Indonesia 20 Sementara itu, lini tengah tak akan jauh berbeda Karena dua nama utamanya adalah Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri Hanya saja, sektor sayapnya yang berubah Tak ada nama Doni Tri Pamungkas hingga Franky Misa Artinya, pilihan jatuh kepada Zaki Asraf di kiri dan bernama Sobor di kanan Anda pun barisan lini serang akan diserahkan kepada Ronaldo Quate Hoki Ciaraqa dan Hugo Samir Pemain terakhir adalah nama terbaru yang dipanggil oleh Sinta Yong Pemain terakhir adalah nama terbaru yang dipanggil oleh Sinta Yong Pemain terakhir adalah nama terbaru yang dipanggil oleh Sinta Yong